Kini kita dengarkan renungan saat teduh yang diterjemahkan dari The Upper Room dari penerbit BPK Gunung Mulia. Selamat mendengarkan. Selamat menikmati. Dengan judul Hari Istirahat. Bacaan kita pada hari ini terambil dari keluaran 28-11, keluaran 20 ayat 8-11. Ingat dan kuduskanlah hari sabat. Enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun. Engkau anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah berkat Tuhan memberkati hari sabat dan menguduskannya. Saat aku tumbuh dewasa, menguduskan hari sabat bagi keluarga ku tampak seperti Sabtu pagi yang waktunya berjalan lambat Dengan meja makan penuh dengan kue jajanan pasar, telur, semur daging, berbincang bersama keluarga dan menonton televisi. Aku dapat menonton film kartun, andai saja remutnya ada di tanganku. Saat masih kecil aku berpikir hari sabat merupakan hari terbaik karena aku dapat bersantai tanpa memedulikan hal lain. Aku bahkan tidak memikirkan tugas sekolah yang harus ku kerjakan. Aku penasaran kenapa sangat mudah kita kehilangan momen hari sabat saat kita sudah dewasa. Bukan karena kita tidak dapat menciptakan momen itu. Jika disiapkan betul-betul kita dapat sebenarnya menciptakan ritme kerja dan istirahat mempersembahkannya kepada Tuhan. Tidakkah itu menarik? Bahwa di dalam penciptaan pun kita tahu bahwa Tuhan bekerja dan beristirahat. Tuhan telah memberikan contoh dan memanggil bangsa Israel untuk mengikutinya. Mempraktekan ritme kerja dan istirahat di hari sabat. Menunjukkan kepatuhan kita kepada Tuhan dan sekaligus rasa percaya kita bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Singkatnya, hari sabat adalah hari bagi kita memuji dan sepenuhnya bergantung kepada Allah. Sahabat ribika ayat yang meneguhkan kita hari ini adalah ingat dan kuduskanlah hadis sabat. Kuluh sesatu ayat yang ke sepuluh. Pokok pikiran yang dapat kita renungkan bersama yaitu, Aku akan menggunakan waktu kerja dan istirahatku untuk memuji Tuhan. Doa syafat kita hari ini adalah menemukan ritme kerja dan istirahat. Sahabat ribika, kita telah mendengarkan satu du untuk hari ini. Mari kini kita bersatu di dalam doa. Tuhan, tolonglah kami untuk bekerja dan beristirahat dengan baik. Sama seperti engkau bekerja dan beristirahat saat menciptakan dunia ini. Amin. Demikian tadi renungan saat teduh yang diterbitkan BPK Gunung Mulia dan dicetak oleh PT Aditya Andre Bina Agung, Jakarta Pusat. Untuk berlangganan saat teduh hubungi Tamara di nomor WA 0812 9680 6011 Telepon 021 390 1208 Bagi Anda yang mau berlangganan renungan saat teduh atau rindu untuk mendukung pelayanan renungan saat teduh untuk dibagikan kepada hamba Tuhan di daerah dan pelayanan penjara dapat menghubungi nomor WA 0812 9680 6011 atau telepon 021 390 1208 BPK Gunung Mulia menerbitkan buku-buku teologi untuk pendidikan tinggi, buku budi pekerti, dan pendidikan agama Kristen, PAK Buku rohani anak dan remaja, buku rohani dewasa, buku motivasi, dan sebagainya Informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-commerce di nomor WA 0878 8005 7922 Telepon 021 390 1208 Tuhan memberkati